Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas keinginan berbeda dari dua pemain keturunan yakni Sadio Wals dan Jordi Amat Usai bertemu XOPS SI Hasani Apul Ghani Namun sebelum lanjut pembahasan Mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Meski sama-sama menunggu paspor untuk pembela Timnas Indonesia Sadio Wals dan Jordi Amat memiliki keinginan berbeda Seperti diketahui, klub Liga Belgia Kastupen telah mengifirmasi bahwa mereka dan Jordi Amat tidak akan memperpanjang masa kerjasama Kontrak pemain berusia 30 tahun itu berakhir pada Joni mendatang Artinya, Jordi Amat akan pindah ke klub lain pada musim 2022-2023 nanti Kandidat pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat dilaporkan akan berstatus tanpa klub setelah kontraknya dikasil Open tak buat lanjut Pemain keturunan Spanyol di Indonesia, Jordi Amat akan putus kontrak dengan klub Belgia tersebut Kas Open dalam laman resminya menjelaskan bahwa Jordi Amat sudah memiliki rencana tersendiri Usai meninggalkan klub, yakni melanjutkan karirnya ke Indonesia Hanya saja, tidak diketahui secara pasti Kemana pemain 30 tahun itu berlabuh Giat Jordi Amat ini pun didukung oleh pihak PSSI Namun memicu respon lain daripada pecinta sepak bola tanah air Sejumlah tanggapan plus minus muncul Menyambut pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan ini Akan tetapi belum diketahui pasti Kemana mantan pemain Spanyol ini akan berlabuh Berbeda dengan Jordi Amat, Sandy Wals mengaku bahwa dia masih akan tetap berkarir di Eropa Pemain 27 tahun ini, kini berkarir di KF Meslin Dan berposisi sebagai pemain bertahan Klubnya kini berada di kastil tertinggi Liga Belgia Dan menempati posisi 7, selisih 8 peringkat lebih tinggi dibandingkan klub tempat berkarir Jordi Amat Melalui akun Twitter pribadinya, dia menjawab soal Nesas Desus Apakah dia akan bermain di Indonesia setelah karirnya di Eropa Namun, dia menyebut akan tetap bermain di Eropa Jangan khawatir, saya akan tinggal untuk bermain dengan tim saya di Eropa Tulis Sandy Wals di Twitter Dua pemain bertahan ini akan segera dinaturalisasi Dan dapatin belah skuad Garula di sejumlah kompetisi mendatang Menurut tanggota EXOPS SI Hasani Apugani Berkas Jordi Amat dan Sandy Wals sudah ditandatangani Dengan kabar ini, dia menyampaikan bahwa proses aktualisasi keduanya tahun ini akan segera rampung Bagaimana menurut teman-teman?